Nah, perhatikan ya, kita bahas. Sekarang ini latihan kedua, pelajaran ke-20, jilis satu. Nomor satu, ya, di dulu huruf Zer V. Maka, membahasnya adalah V by T. Tidak T, Tidak T, tapi T. Karena ada huruf Zer, tapi Tidak Ditanwin. Kenapa Tidak Ditanwin? Karena dia mudah, dia menyandar ke domir na. V by Tina, di rumah kami. Berarti V by T ini berupa si buhul jumlah. Serta di awal kalimat, maka dia sebagai khobar. Salah suh. Berarti kan dia di doma, karena dia adalah Mub, Tadak yang diakhirkan. Tidak Ditanwin, karena dia mudah. Mudah. Kemudian kenapa tidak salah satu, tapi salah suh. Maka jawabannya karena tamisnya Muanas. Lihat, huruf Zer V, ini tamis dia Muanas. Huruf Zer V, ini Mufrotnya adalah Hur Fatun. Hur Fatun itu Muanas. Anas. Terus di jamakkan, jadilah huruf. Huruf jamak dari hurfa. Karena dia tamis, maka kasrotanwin sebagai mudah ilai. Hurufin. Hurufin mudah pun ilai. Di rumah kami ada salah suh. Tiga hurufin. Tiga kamar. Kedua, fi. Di huruf Zer lagi ya. Fil jamiati di kasro. Karena di huruf Zer, fi. Dan dia, atau gabungan antara fi dan jami'ah membentuk si buhul jumlah. Letaknya di awal kalimat berarti sebagai khobar. Fil jamiati khobar. Ashru di doma, kenapa? Dia sebagai Mubtanda. Kenapa enggak ditanduin? Dia sebagai Muzok. Kenapa dia Ashrotu, tapi Ashru? Maka jawabannya? Karena tamisnya Muanas. Afilat. Afilatun itu Muanas. Maka bilangannya Mubdagar. Ashru. Dia Mubtada dan Muzof. Afilatin Muzof ilai sebagai tamis. Afilat. Ini jama' Muanas Salim. Mufrotnya adalah Hafilatun. Hafilatun. Jamannya Hafilatun. Di dalam universitas ini, atau di dalam kamus ini, ada 10 bis. Kemudian ketiga, Fihadihil Madrosati. Madrosati di Kasro. Karena dia badal dari Hadihi, yang mana sebelum Hadihi ada huruf Jervi. Kemudian Fihadhi, gabungan antara Fih dan Hadihi, ini membentuk Sibuhul Jumlah. Sibuhul Jumlah di awal berarti dia sebagai Khabar. Al-Madrosati dia badal. Samani, samani ini dia muktadanya. Tapi ingat, yaknya tidak bisa berharaukan. Karena dia isim makosur. Isim maksur. Samani. Kenapa tidak samani yatu? Maka jawabannya, karena tamisnya mu'anas. Muda Risatin, ini mu'anas. Muda Risatin, jama' mu'anas salim. Mufratnya adalah Madrosatun. Jama'nya, betul Madrosatun? Bukan. Muda Risatun. Muda Risatun. Bukan Madrosat, tapi Muda Risah. Bu Guru. Di dalam sekolah ini ada delapan bu'guru. Muda Risatin. Keempat. Abbasun. Kenapa di itu, Matanwin? Maka jawabannya dia sebagai... Muf... Tadda. Abbasun. Lahu. Ingat, pasti baca la. Ketemu domir, pasti baca la hu. Bukan lihu, bukan luhu. Tapi la hu. La hu ini si buhul jumlah. La hu sab'u. Sab'u kenapa di domah? Siapanya dia sebagai... Muf... Tadda. Abbasun Muf... Tadda. Sab'u juga Muf... Tadda. Ada dua Muf... Tadda di sini. Tapi khobarnya berbeda. Abbasun ini Muf... Tadda. Khobarnya adalah jumlah ismiah. La hu sab'u. Ya, jumlah ismiah itu terdiri dari Muf... Tadda dan khobar. Sab'u ini Muf... Tadda. La hu khobar bagi sab'u. Dan di sini sab'u bukan sab'u atu. Karena... Tam'isnya mu'anas. Banatin mu'anas. Banat jama' dari... Bintun. Kemudian kelima. V, B, T. V, B, T. Sama nomor satu dibaca T. Karena dia huruf C. V. Dan tidak ditanduin karena dia... Mudok. V, B, T sendiri... Sebagai... Khobar yang berupa si buhul. Jumlah... B, T. Mudok. Nam, mudok. Seperti nomor satu tadi. Tis-u. Dizoma karena... Mubtadar. Kenapa tidak ditanduin? Karena dia... Mudok. Dajah jatin ini tam'is sebagai mudok. Tis-u. Bukan tis-atu. Mudakar. Bukan mu'anas. Karena jajah aja... Tam'isnya itu... An'is. Maka bilangan mudakar. Jajah-jajah itu ayam. Di rumah kami ada... Sembilan ayam. Ayam betina. Udan ke enam. Ini juga mirip nomor lima. Mirip nomor satu. Mirip nomor dua. Yang sangat mirip sekali. Dengan nomor dua... Sangat besar kemiripannya. Fil jamiati. Jelas nomor dua juga ya. Fil jamiati. Dia berarti khobar sibul jumlah. Khomsunya mu'tadak. Kuliatin mudok. Di sini khomsu bukan khomsatu. Karena... Tam'isnya kuliyatin ini mu'anas. Maka bilangannya mu'zadakar khomsu. Di universitas itu ada lima fakultas. Jurusan fakultas. Kalau kampus, fakultas. Nah, ketujuh. Fil mustashwa. Ingat. Bukan fil mustashwi. Tapi fil mustashwi. Kenapa? Ini uruf terakhirnya. Bukan uruf fak. Tapi uruf alif. Ini namanya isim maksul. Fil mustashwa. Di rumah sakit. Ya, gabungan antara fi dan mustashwa. Membentuk sibul jumlah. Di awal seperti ini. Dia sebagai khobar. Ashru. Di doma. Tidak doma tanwin. Karena dia mu'tadak dan mu'dol. Kenapa tidak Ashru? Karena tamisnya mu'anas. Tobi batin mu'anas. Wa arba'u. Sama yang mu'dakar. Arba'u disini. Dia sebagai atof. Pengikut ke Ashru. Karena jatuh tahuruh wa. Dia juga mu'dakar. Karena mumaridotin itu mu'anas. Mumaridot. Jama' dari mumaridotun. Itu perawat. Kalau Tobi batin. Jama' dari Tobi batun. Dokter. Kemudian nomor delapan mirip nomor. Nomor empat. Nomor delapan mirip sekali nomor empat. Berarti khalidun sebagai mu'tadak. Dan khobar yang khalid berubah jumlah ismiah. Lahu. Salah. Salah satu sendiri sebagai mu'tadak. Tapi khobarnya adalah lahu. Khobar salah satu lahu. Kenapa kok salah satu bukan salah suh? Karena tamisnya mu'tadakar. Abenak mu'tadakar. Khalid. Dia memiliki tiga putra. Wa'arba'u. Dan empat. Banatin putri. Kenapa arba'u bukan arba'atu? Karena tamisnya banat mu'anas. Ini arba'u dia'atof ke salah satu. Khalid punya tiga putra dan empat putri. Kesembilan. Li kom satu ikhwatin wasitu akhwatin. Li jelas. Khobar sibuhul jumlah. Kom satu mu'tadak. Dan mudob. Ikhwatin mudob bila'i. Kenapa kok khom satu bukan khom suh? Pantamisnya mu'tadakar. Ikhwamu'tadakar. Wauruk atof situ. Dibaca situ. Karena dia atof do'om satu. Tapi kenapa di sini mu'tadakar bilangannya? Karena tamisnya mu'anas. Akhwatin mu'anas. Aku memiliki lima saudara dan enam saudari. Ke sepuluh. Fi hazal kita bi. Kenapa dikasroh? Karena alkitab badal dari hazah. Dan sebelum hazah ada huruf zer. Fi hazas. Membentuk sepul jumlah sebagai khobar. Asyaratu ini jizoma karena dia mu'tadakar. Dia tidak ditanwin karena dia mu'zadakar. Durusin mu'zadakar. Kenapa kok asyaratu bukan asru? Karena tamisnya mu'zadakar. Durus jamak dari darsun. Darsun itu mu'zadakar. Kesebelas. Lana arba'atu ahmamin wa'komsu ammatin. Lana. Gepungan antara huruf zer dan domir nahnu. Berarti lana memutus si buhul jumlah. Di awal berarti sebagai khobar. Khobar si buhul jumlah. Arba'atu di doma. Kenapa? Karena dia mu'tadakar. Kenapa enggak ditanwin? Mu'zadakar. Kenapa arba'atu bukan arba'u? Karena tamisnya amam ini mu'zadakar. Maka bilangan mu'zadakar. Kami memiliki empat paman. Wa dan khom suh ini di doma. Karena dia ataf to'ar ba'u. Dan di sini khom suh. Bukan khom satu. Karena tamisnya mu'anaz. Ammatin mu'anaz. Ammat jama' dari ammatun. Bibit gitu ya. Ammatun. Ammatun. Kami memiliki empat paman dan lima bibit. Kedua belas. Fi bala di. Kenapa dalnya di kasro? Karena di dauruk zer. Fi gitu ya. Dan gabungan terapi dan bala di. Membentuk si buhul jumlah. Di awal berarti sebagai khom suh berarti mu'zadakar. Tidak ditanwin dia mu'zadakar. Kenapa kok enggak khom satu? Karena tamisnya mu'anaz. Jami'atin mu'anaz. Khom suh jami'atin. Di negara kami ada lima universitas. Ke tiga belas. Fi dalika dar si. Si. Di kasro. Karena dar si badal dari dalika. Dan sebelum dalika ada uroh jervi. Dan fi dalika membetul si buhul jumlah. Di awal berarti sebagai hobat. Samani. Samani mu'zadaknya. Tapi yaknya tidak ditomak. Karena desim. Maksur itu enggak bisa berharokan. Kenapa kok samani bukan samani yatu. Karena tamisnya mu'anaz. Kalimatin ini mu'anaz. Jadi datin sebagai na'at dari kalimat. Kalimat ini jama'at mu'anaz salim. Tidak berakal. Makanatnya mu'anaz. Di dalam pelajaran ini ada delapan kata-kata yang baru. Yang baru. Keempat belas indi salasu majalatin. Aku memiliki tiga majalah. Indi berarti si buhul jumlah sebagai hobat. Salasu berarti mu'tadak. Kenapa salasu bukan salah satu? Karena tamisnya mu'anaz. Majalatin mu'anaz. Maka bilangannya mu'zakar. Jelas ya? Ini mengulang terus. Lihatkan ketiga. Sekarang kita jawab. Jelas. Atau sudah? Sudah. Ada pertanyaan? Sampai jumpa di video selanjutnya.